lagu-lagu bernuansa natal telah bergema di bulan november ini bahkan bunyi petasan pun telah terdengar di sekitaran kompleks ada sebuah dilima yang dialami oleh umat kristiani secara khusus di wilayah indonesia bagian barat dimana setiap kali bulan desember tiba selalu ada yang diharam-haramkan selalu ada yang dikafir-kafirkan sebuah keterangan yang begitu menarik atau sebuah tanggapan yang begitu menarik dijawab oleh Ibu Yeni Wahid yang ditanyakan langsung oleh Mas Gibran kita simak videonya kita harus dibilang seperti itu misalnya besok kita jadi Tuan Rumah Mutamar Muhammadiyah ini juga besok mendatangkan 3 juta pengunjung ke Solo dan mereka juga ada beberapa sekolah swasta non-Islam juga yang dipakai untuk tempat transit ini hal-hal kecil seperti ini yang bisa diterapkan di kota Solo lalu tadi saya bilang juga di akhir tahun balik kota nanti ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan Natal ini semuanya harus welcome juga dan mungkin mumpung ada Mbak Ieni di sini mungkin saya bertanya juga mungkin Mbak mengucapkan Selamat Natal boleh nggak? soalnya apa? ini tiap tahun ditanyakan dan tiap tahun jadi problem nah ini mumpung ada adik-adik juga di sini kita dengarkan aja ini dari Mbak Ieni tadi saya cerita ya soal Grand Syah Al-Azhar ya Syah Hatayyib ya itu setiap tahun beliau selalu mengirimkan beliau kan di Mesir, Al-Azhar itu di Mesir ya jadi selalu yang namanya Al-Azhar setiap tahun akan mengirimkan surat resmi mengucapkan Selamat Natal kepada Gereja Koptik Mesir ya di Mesir itu ada namanya Kristennya namanya Kristen Koptik nah tiap tahun ini pasti apa namanya Syekhul Akbar Al-Azhar pasti mengirimkan surat mengucapkan Selamat Natal yes lah kok kini kok apa ya kemenyek gitu lah ya sampai merasa lebih pinter keminter paling tahu gitu katanya haram-haram monggo yang nggak mau mengucapkan nggak apa-apa ya itu hak pribadi masing-masing namun juga jangan mencelah orang yang mengucapkan wisjirik diwiwai niatnya ya semuanya itu kembali kepada niat masing-masing ya nah kalau yang niatnya mengucapkan niatnya itu apa ya niatnya itu adalah untuk menjaga silaturahim sesama warga Indonesia sebagai warga negara Indonesia ya jadi itu yang harus dihargai bukan berarti kemudian ini ikut-ikutan apa ajaran agama enggak nah jadi gitu mas kira-kira mas tadi saya bukan pertanyaan saya mancing ya ya makasih itu eh pertanyaan yang gini deh kalau tadi mas juga bertanya ke Mbak Yedi atau Ibu Yedi saya yang sebagai warga yang menjadi korban habis kuota internet gara-gara yang liatin di sosmed banyak yang berada masalah itu kalau bulan Deseber mengucapkan terima kasih mas sudah ditanyakan jadi sekarang udah jelas ya eh jawabannya begitu dari ukuah kita ya ya ukuah isania ukuah basaria sesama apa menjaga silaturahmi lah hubungan baik itu saja niatnya begitu saja oke baiklah oke demikian videonya saya secara pribadi juga berterima kasih kepada Mas Gibran yang telah menanyakan eh sesuatu yang menjadi sensitivitas ketika eh memasuki bulan Deseber dan umat Kristiani hendak merayakan hari besarnya hari raya Natal demikian video demikian videonya semoga kita sama-sama dicerahkan eh tidak hanya bagi kami umat Kristiani tetapi juga bagi umat Islam di seluruh Indonesia akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan See ya yuk Assalamualaikum selamat menikmati